ya teman-teman ini tekniknya sangat luar biasa tanahnya yang dipematang dibalik diangkat kemudian diinjak-injak supaya kuat dan ditempel menggunakan tanah yang sudah bercampur air yang sudah diaduk-aduk ditempelin ke kematang yang akan kita servis ini akan menghasilkan atau menjadikan kematangnya kuat sekali ya kokoh ya terus dilakukan berulang-ulang ya pada umumnya seperti ini ya kalau mau servis kolam dimana-mana pada umumnya seperti ini caranya kolamnya tentunya harus dikeringkan dulu kematang yang akan diservis diratakan atau dipersihkan kemudian menuju proses selanjutnya itu perbaikannya seperti ini teknisnya saya perlihatkan betul-betul ini caranya teman-teman karena hasilnya ini sudah betul-betul dijamin dijamin kekokohannya ini ya cara servis kolam tanah untuk budidaya ikan air tawar ya prosesnya ini dinaikkan beberapa tahap supaya sampai terbungkus pematang yang kita servis ini seperti sebelah ujungnya ya teman-teman bisa lihat disana sudah terbungkus dia ini masih proses ini ya tinggal sekali lagi dibalik tanahnya kemudian ditempel lagi maka akan jadi kalau bukan ahlinya atau teman-teman belum biasa ini lumayan sulit ya lumayan sulit untuk menjatuhkan tanah atau membalik tanah seperti di dalam video ini ya setelah itu kemudian dinaikkan lagi ditempeli lagi seperti ini baik dilakukan terus-menerus sampai ketutup kematangnya ini menggunakan tenaga yang tenaga yang kuat ya teman-teman karena berulang kali jangkul ini menancapkan apa namanya ujungnya ke dalam tanah lalu kemudian diangkat itu membutuhkan tenaga yang cukup kuat ya karena kalau lama kan banyak sekali ya tenaga yang tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkat sekian banyak tanah ini ya kemudian prosesnya di tekan-tekan seperti ini ya teman-teman ya itu proses perataannya ya ya seperti ini sudah jadi dan dilanjutkan ke arah sini nanti ya kalau sudah diratakan terus sampai kematangnya jadi sekian dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa di like komen dan share juga di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh